selamat menikmati selamat menikmati kalau moral aku biasanya ambil tema-tema ini sih tema-tema sederhana tentang lingkungan tentang anak-anak kecil anti peperangan yang tak usung kalau moral di jalan seperti itu awal kalau bikin-bikin karya aku fokus di karya yang remeh-temeh bikin karya kecil-kecil di Oscar bikin zine bikin comic dan itu juga yang bikin kuliah aku berantakan salah satunya bikin karya-karya kayak gitu kemudian diajak teman-teman atau ikut pameran Jakarta, Jogja nah itu kan juga butuh biaya sedangkan tahun segitu aku belum dapat kemasukan dunia kreatif kalau menurutku ya di Serabaya udah mulai mulai kebuka teman-teman juga mulai mengagai dan pahamu ternyata karya apapun kalau kita mau bikin sendiri produksi sendiri distribusi sendiri tanpa ada sensor dan lain-lain ya menurutku itu indie dan teman-teman juga terbuka dengan pemahaman seperti itu kerja karena ya bosnya dia kan salah satu pejabat taras di Serabaya yang petinggi-petinggi gitu lah situ dia bosnya itu bawa duit sak kebuk sak tas kudik gitu ya sindilah nih duit ku agak ya tak cukup siji kan tak katoro tak kapa-kapa kan seku umum-umum kak pokok katoro malamnya itu dia habis mural muralnya anti korupsi disitulah pergulatan batinnya akhirnya dia memutuskan aku metu dengan segampang itu loh dia bilang padanya nyari kerjaan terus aku bilang terus gak apa-apa ya gak apa-apa lah kamu itu maksudnya memang jiwamu itu gak ikut orang terus kamu kalau kamu kayak gini bismillah tepunono ditepuni merjendera sebulan dua bulan satu tahun pertama dia galau stress kayak gitu lah bener-bener lama-lama kalau udah tau jahalannya ya kalau kamu seneng kamu cinta dengan apa yang kamu lakukan apa yang kamu suka kan otomatis kan berjikin ngikutin loh tergantung kita kia pokoknya buku-buku buku-buku anaknya ... ... ... ... ... Kalau awal sih, aku itu masuk ke tongrongan teman-teman kreatif teman-teman musik, teman-teman distro, dan lain-lain Itulah ketika aku udah tanda kutip punya nama, orang udah tahu oh, itu si ilustrator itu si designer yaudah kan gak apa-apa nangis ke lain nah dari situ kan akhirnya aku buka peluang juga kan next levelnya aku udah mulai berani untuk bekerjasama dengan pihak-pihak besar pihak perusahaan, pihak ofis, cafe, hotel, restu tiap job aku belajar bikin kontrak bikin MOU sama pihak klien seperti itu kalau casmu segini aja duduknya karena kamu semakin turun nanti klien lain bakal bilang ke orang-orang lain kalau itu lucah sih S-Group rate S-Group itu gampang dipermainkan seperti itu jadi awalnya pengennya tuh lapangan ini kan memang cuman tembok gitu doang terus kita pengen ngasih warna cuman kalau dicet biasa itu kurang terus akhirnya aku punya ide kalau gimana kalau di mural setelah itu kantor suruh nyari referensi langsung yang tunjukin punya nya exgo karena yang pertama saya kenalnya cuman exgo terus yang kedua di jalan tuh banyak karyanya-karyanya exgo jadi saya ngasih referensi ke manajemen itu melalui instagram sama mereka tak suruh liat di jalan kan banyak karyanya exgo dari jauh udah tau kalau gambar ini pasti exgo ini pasti exgo jadi memang style sama karakternya exgo itu ada di gambarnya dia saya masih ingat dulu itu ada pertanyaan gini dari maswa saya Pak apakah bisa bisa hidup dengan cara seni jalanan saya saat itu masih berpikir ya kalau kalau serius pasti ada jalan kesana gitu membuka membuka ruang kesenian bisa jadi dengan cara seperti itu nah ternyata itu bisa dibuktikan oleh exgo ternyata kalau ngomong karakter visual ya saya nggak pernah melihat tiba-tiba exgo menjadi seorang yang sangat realis gitu seperti yang biasanya kalau di cafe-cafe yang mainstream yang realis gitu enggak dia masih tetap menjaga tentang warna visual visual yang dia bikin termasuk juga gaya dia masih menjaga itu saya berpikir dia sudah memiliki nilai tawar dalam hal ini mungkin kuat gitu sehingga ya sudah gaya ku ini gak wis profesi itu seperti bonusnya dia gitu tapi jalan keseniannya itu yang kuitisnya itu mendarat daging gitu lah dia mampu untuk meng-create bagaimana menyisihkan ini untuk proyek berikutnya saya masih ingat beberapa forum yang dia bikin itu pun juga sebenarnya hasil dari ketika dia bikin proyek yang sifatnya pragmatis itu tadi setelah dia bikin proyek di hotel atau di apa di cafe gitu Paling gak aku menyemangati mereka bahwa apa yang aku kerjain ini juga suatu kerjaan bekerja itu ya gak harus apa yang mereka lihat kayak ibu bapaknya kerja di kantoran bahwa menggambar ini pun juga pekerjaan ini ya idealisme sosialis seorang seniman dia sangat sangat konsisten juga tentang bagaimana mengedukasi dia konsisten disitu dia punya gambaran bahwa harus ada yang meruskan bahkan sampai ke anak-anak kecil kan dia bikin bikin workshop gambar hal-hal yang sederhana-sederhana dia lakukan konsistensi dia termasuk juga idealisme dia itu bisa dilihat ketika dia bikin pameran itu juga salah satu cara untuk mengedukasi bahwa seni jalanan pun tidak lagi dipandang sebagai apa sih yang mengganggu gitu tapi bagaimana ini bisa mengangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati membuat selamat menikmati selamat menikmati Ini bentuk pedulian mitas, teman-teman sejumat, teman-teman sejumat sih Jadi, kita gak ada sejenis karya, segini karya, juga beli Kita juga berbual dengan karya sekitar Kita juga berbual dengan karya-karya ke Indonesia kan Jadi, setelah ini, semoga karya-karya dari teman-teman yang banyak Dan karya-karya yang terlihat ini Ada yang tertarik dan menurut uang nanti Terima kasih Beberapa diantaranya itu, aku menghindari kerjasama dengan pihak-pihak provider Gak tahu itu provider apa, kemudian dari partai Sama mungkin yang paling ekstrim dari pemerintah kota Menurutku ya, itu merampas ruang publik Ruang bermainnya teman-teman street art Kenci dengan partai Apapun itu bentuk partainya Mungkin dari aku pribadi Dan mungkin orang-orang yang melihat aku ternyata Wah, seniman pesenan, seniman partai Jadi, aku jaga tanpa baikku seperti itu Kok mengkampanyekan partai si A yang anti-korupsi Dengan karya muralmu Atau mungkin karya-karya yang lain Pada kenyataannya Partai yang kamu Kampanyekan tadi Terlibat korupsi dan lain-lain Kan Ya, mungkin Tengok atiku aja sih Gak serik Dan aku menjawab seperti itu Mereka banyak kepentingan juga Tiap projek-projeknya mereka itu banyak kepentingan Gak tahu itu tentang kepentingan Pencitraan Kepentingan partainya mereka mungkin Kepentingan mengalokasikan dana Cukup duit, korupsi, dan lain-lain Kan Aku berpikiran seperti itu Makanya Aku jaga jarak dengan mereka Kita dianggap Sebagai Seniman main-main Sebagai anak Remaja yang Senangani corek-corek Itu yang bikin Mungkin kalau aku pribadi Ya Manggelku kok yang bunuh Kalau ini kostum buat Tim Timku Namanya Bukti Kalau pas punya SMS Lepas punya SMS Lewatin Menur 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 Asin acara musik Oh iya Makasar dulu Lepas kamu ngambarin Oh iya 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 mereka yang punya event maka untuk urusan visual dari kita nggak bisa dikambungkan kebetulan ini event launchingnya temen-temen jadi aku nggak seketat kalau ada event yang lain jadi ini sendiri pun nggak ada yang mau punya jadi sistem kepercayaan sama temen-temen aja jadi maksudnya bentuk-bentuk solidaritasnya kita ke temen-temen musik Surabaya enggak mati ya yaoi Terima kasih telah menonton!